Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Denny Hadayani di channel MATLAB Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data tunggal dan juga data kelompok Termasuk, bagaimana cara menentukan nilai modus dari data kelompok yang disajikan dalam histogram Pada video ini, kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai modus dari data tunggal dan juga data kelompok Apa itu modus? Modus adalah nilai datum yang sering muncul Kita mulai dari data tunggal dulu, bagaimana cara menentukan nilai modus dari data tunggal Modus dari data tunggal adalah nilai datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbesar Ini bagaimana cara mencari modus dari data tunggal Pokoknya, lihat datum yang sering muncul atau jika data tunggal itu data yang sudah berbobot Artinya frekuensinya sudah disajikan, maka modusnya adalah yang frekuensinya terbesar Suatu data itu bisa saja tidak memiliki modus Atau mungkin modusnya satu, atau bisa saja modusnya itu lebih dari satu Sebagai contoh, perhatikan soal berikut ini Tentukan modus dari data berikut Di sini saya sajikan tiga data Kita mulai dari data yang pertama dulu Teman-teman lihat, di sini datanya Nah, ini masing-masing disebutnya datum Keseluruhan ini data Nah, tiga ini datum, empat ini datum, lima datum, dan masing-masing ini adalah datum Oke Nah, teman-teman lihat datum yang munculnya paling sering Kalau tiga kan cuma sekali, empat cuma sekali, lima sekali, nah enam ini munculnya tiga kali nih Berarti jelas, modusnya adalah enam untuk data yang pertama Untuk data yang kedua, kita lihat tiga ini datum yang muncul sekali, empat juga sekali, lima ini ada dua kali, enam ada dua kali, dan tujuh ada dua kali Delapan ini sekali Nah, di sini ada tiga datum yang muncul dengan frekuensi yang sama Maka, untuk data yang B ini, modusnya itu ada tiga ya Modusnya itu lima, enam, dan tujuh Karena muncul dengan jumlah frekuensi yang sama Lalu bagaimana dengan data yang C? Data yang C ini tidak ada Tidak ada modusnya, kenapa? Karena datum tiga ini muncul dua kali Empat dua kali, lima dua kali, dan enam dua kali Muncul semuanya dengan frekuensi yang sama Ya, sama semuanya Tidak ada frekuensi yang lebih sedikit atau frekuensi yang lebih banyak Beda dengan data B, di sini ada tiga dan empat muncul dengan frekuensi yang lebih sedikit Ya, satu, ini satu, ini satu Maka yang muncul dua kali itu adalah modusnya Jelas ya Jadi modus itu data yang datum yang munculnya paling banyak Atau frekuensinya terbesar Kita coba dengan data tunggal yang berbobot Artinya frekuensinya sudah disajikan Tentukan modus dari data berikut Nah, di sini ada modus atau ada data berat badan siswa Yang beratnya 40 kg Frekuensinya ada 6, 43, 8, 46 ada 17 49 ada 8, 52 ada 6, dan 55 ada 3 Maka modusnya teman-teman lihat frekuensi terbesar Nah, ini banyak siswa itu frekuensi Ini frekuensi ini Ya, di sini frekuensi terbesar mana? Ya, 17 Jadi, modusnya mana? Maka modusnya yang beratnya 46 kg Jadi, jawabannya modus data tersebut adalah 46 Oke? Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data berkelompok Nah, saya kasih dulu formula atau rumusnya Inilah rumus yang akan kita gunakan Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di buku paket teman-teman ada yang rumusnya beda Itu sebenarnya maksudnya sama, cuma penyimbolannya aja yang beda Kayak tepi bawah ada yang menggunakan L Kemudian panjang kelas juga ada yang menggunakan C Kemudian D1 dan D2 ada juga buku yang menggunakan delta Ya Nah, TBMO ini adalah tepi bawah kelas modus Kemudian D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya Kemudian D2 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya Dan P adalah panjang kelas Untuk lebih jelas cara penggunaannya, nanti kita bahas contoh soalnya Nah, ini teman-teman catat karena ini rumusnya cukup penting Oke, sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini Tentukan modus dari data berikut Nah, ini adalah data berkelompok Datanya sudah disajikan dalam tabel distribusi frekuensi Langkah pertama untuk mencari modus Teman-teman tentukan dulu kelas interval yang frekuensinya terbesar Ya, itu adalah kelas modus Di sini, mana yang frekuensinya terbesar? Yang ini kan? Maka ini adalah kelas modus Oke, sekali lagi Tentukan dulu kelas modusnya Caranya lihat data interval yang frekuensinya terbesar Seperti ini Ini frekuensinya 14 Ini terbesar berarti ini adalah kelas interval modusnya Oke, sekarang kita akan mencari nilai modus dari data ini Kita tulis ulang rumusnya ya Yang ini Langkah pertama, kita akan mencari tepi bawah kelas modus Pada video satu saya sudah jelaskan bagaimana cara mencari tepi bawah kelas modus Nah, kita sudah dapat ini adalah kelas modusnya Kita akan mencari tepi bawahnya Tepi bawah itu caranya batas bawah dikurangi setengah Ya, kalau datanya tidak ada desimal kayak gini Oke, dikurangi setengah Jadi, disini kan batas bawahnya 49 Berarti tepi bawah itu 49 Kita kurangi setengah Oke, jadi tepi bawah kita peroleh 49 dikurangi 0,5 48,5 Nah, ini tepi bawah kelas modus Tetapi seandainya Interval kelasnya ini ada desimalnya Ada komanya Misalkan 31,5 Maka bukan dikurangi setengah ya Tapi dikurangi 0,05 Nah, sekarang kita sudah dapat tepi bawah Apalagi yang kita perlukan Kita mencari D1 D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya Nah, frekuensi ini kan kelas modus Frekuensinya 14 Kita cari selisih dengan kelas sebelumnya Kelas sebelumnya itu 9 Nah, ini selisihnya berapa? Berarti 14 dikurangi 9 Maka D1-nya kita peroleh 5 Kemudian kita cari D2 D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya Jadi 14 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya Jadi 14 dikurangi 10 Ini adalah D2 Dan D2-nya disini kita peroleh 4 Terakhir kita akan mencari panjang kelas Panjang kelas paling gampang itu Batas bawah suatu kelas dikurangi batas bawah kelas sebelumnya Misalkan 37 kita kurangi dengan 31 Panjang kelasnya disini 37 dikurangi 31 Itu 6 Atau bisa juga 42 dikurangi 36 bisa Atau 48 dikurangi 42 bisa Karena panjang kelas ini pasti sama semuanya Kita peroleh panjang kelasnya 6 Nah, yang kita perlukan semuanya sudah dapat ya Tepi bawah sudah ada D1 sudah ada D2 sudah ada Dan panjang kelas juga sudah ada Sekarang kita substitusi ke rumusnya Jadi modusnya adalah tepi bawah kelas modus Itu 48,5 Oke Kemudian ditambah D1 D1-nya disini 5 Kemudian dibagi D1 tambah D2 D1-nya 5 Ditambah D2-nya 4 Kemudian kalikan dengan panjang kelas Panjang kelas itu 6 Nah, sekarang tinggal kita hitung 48,5 Ditambah 5 Per 5 Tambah 4 Kan 9 Kemudian kita kali dengan 6 5 kali 6 30 30 per 9 jadinya 30 per 9 itu 3,33 Tinggal kita jumlahkan dengan 48,5 Maka modusnya kita peroleh 51,83 Nah, itu cara mencari nilai modus data berkelompok Kita coba soal lagi ya Oke, kita coba satu soal lagi Tentukan modus dari data berikut Oke, masih ingat langkahnya Yang pertama, kita tentukan kelas modusnya Lihat frekuensi terbesar Disini frekuensi terbesar adalah 37 Berarti ini adalah kelas modusnya Oke, kita sudah dapat kelas modus Kita tentukan tepi bawah kelas modusnya Lihat disini batas bawahnya kan 70 70 tinggal kita kurangi 0,5 Maka tepi bawah kelas modusnya adalah 69,5 Kemudian kita cari D1 D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya Berarti 37 kita kurangi dengan 14 Berapa? 23 Berapa? 23 ya Jadi D1 nya 37 dikurangi 14 adalah 23 Kemudian kita tentukan D2 nya D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya Berarti 37 kita kurangi 25 Berapa? 12 Ya enggak? Jadi D2 nya adalah 12 Dan terakhir kita akan menentukan panjang kelasnya Kita kurangi saja 60 kita kurangi dengan 55 Maka P nya adalah 5 Nah ini yang kita perlukan Sekarang kita substitusi ke rumusnya Modus sama dengan tepi bawah kelas modus Tadi 69,5 Kemudian D1 nya 23 D1 23 D2 nya 12 Dan panjang kelasnya adalah 5 Oke Jadi 23 23 tambah 12 35 Kemudian kita kali 5 Ini bisa kita coret ya 35 dibagi 5 kan 7 Jadi 69,5 ditambah 23 per 7 23 per 7 itu sama dengan 3,29 Ini kita jumlahkan saja Maka hasilnya modusnya adalah 72,79 Gampang kan? Oke sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus dari data berkolombok yang disajikan dalam histogram Contoh soalnya seperti ini Perhatikan histogram berikut tentukan nilai modus dari data tersebut Ini histogramnya Oke teman-teman perhatikan Nilai ini adalah frekuensinya Bagian sini ini adalah data Dan masing-masing katakanlah batang ini Atau diagram ini Ini menunjukkan kelas Jadi pada data ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas ya Oke Cara pertama sama Seperti sebelumnya Kita tentukan dulu Kelas modusnya Caranya Lihat kelas dengan frekuensi terbesar Berarti yang paling tinggi teman-teman Berarti yang ini nih Ini adalah kelas modus Paling tinggi Frekuensinya adalah 15 Ini adalah kelas modus Jika kita tarik garis dari sini ke sini Dan dari sini ke sini Kemudian dari titik potongnya Kita tarik lagi garis tegak Vertikal Nah disini Ini adalah posisi modusnya Jadi modusnya dapat kita lihat Dia mendekati nilai 50,5 Tapi kita tidak bisa mengira-ngira Ini nilainya berapa Jadi harus kita hitung tetap Caranya sama Kita tentukan dulu Setelah dapat kelas modus Kita tentukan dulu Tepi bawah kelas modus Nah nilai-nilai ini Perlu teman-teman ketahui juga 35,5 berarti ini Tepi bawah kelas pertama 40,5 ini tepi atas kelas pertama Sekaligus tepi bawah kelas kedua Nah 45,5 ini adalah Tepi bawah kelas ketiga Sekaligus dia tepi atas kelas kedua Jelas ya Jadi tepi bawah kelas modus Adalah yang ini nih 45,5 ini tepi bawah kelas modus Nah berikutnya kita cari D1 D1 itu selisih frekuensi kelas modus Dengan kelas sebelumnya Nah kelas modus kan ini Kelas sebelumnya yang ini nih Frekuensinya berapa? 8 Jadi D1 itu dari sini ke sini nih Ini tingginya berapa? Tinggal kurangi aja 15 dikurangi 8 Hasilnya adalah 7 Ini D1 nya Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus Dengan kelas sesudahnya Kelas sesudahnya kan bagian sini Ini frekuensinya berapa? 12 Berarti tinggi dari sini ke sini Ini adalah D2 15 dikurangi 12 Hasilnya adalah 3 Kita dapat D1 nya 7 Dan D2 nya 3 Kemudian kita cari panjang kelas Panjang kelas itu lebar setiap batang ini ya Setiap diagram ini Misalkan dari 35,5 ke 40,5 Atau bisa juga dari 40,5 ke 45,5 Nah kita hitung aja Ini adalah panjang kelasnya Dari 35,5 ke 40,5 Tinggal kita kurangi aja ya 40,5 kurangi 35,5 Maka panjang kelasnya adalah 5 Kita gunakan formula yang tadi Sama Kita substitusi Tapi bawah kelas modusnya adalah 45,5 Kemudian ditambah D1 nya 7 Per D1 ini 7 lagi Ditambah D2, D2 itu 3 Kemudian kali panjang kelas Panjang kelasnya adalah 5 Tinggal kita hitung 7 Per 7 tambah 3 10 kemudian kita kali 5 Ini bisa langsung kita bagi ya 10 bagi 5 Berarti ini 2 Jadi 45,5 ditambah 7 per 2 7 per 2 itu sama aja dengan 3,5 Ini kita jumlahkan Maka hasilnya adalah 49 Sesuai dengan apa yang kita prediksi tadi Letaknya itu disini Mendekati 50,5 Dan ternyata modusnya adalah 49 Oke itulah bagaimana cara menentukan nilai modus Data tunggal Dan juga data berkelompok Yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi Dan histogram Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.